Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Bunda, Setiap permasalahan ada yang banyak, Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda kok sedih aja? Kok yang lain semangat Bundanya sedih nih kenapa, Shay? Oh, Shay. Apa Bunda? Iya nih Kak Melky, kan waktunya mau check up nih ke rumah sakit nanti sore. Tapi anak saya nggak bisa, mau pusal dulu. Yaudah lah, nggak apa-apa deh nanti saya ganti jadwal lagi aja. Anaknya milik pusal jadi Bang. Ih, saya jadi teringat nih apakah kita jadikan tema saja. Nggak boleh tuh Bang. Kalau umpamanya menyianyiakan orang tua, apakah sama dengan menutup pintu surga? Hah, cakep. Ya, kita bahas hari ini ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mau tau dulu nih sebelumnya nih Bunda yang ada di studio ini dari mana? Adelis Taklim. Asifah Galaksi, Bekasi. Nggak terlalu jauh lah dari sini ya. Asifah Galaksi, Bekasi. Ah, Galaksi Asifah Bekasi ya. Kayaknya deket Pulau Seri Barat deh Bang. Eh, di mana? Pulau Seri Barat kayaknya. Pulau Seri Barat kayaknya? Kok Bunda bisa tau banget? Tau aja gitu nebak dari wajahnya kelihatan Bang. Oh iya kebetulan wajahnya ada yang mirip sama Bunda Nada lagi ya. Iya noh. Oh iya. Oh ini kakaknya Bunda Nada nih ya. Alhamdulillah. Ya. Nah seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat sama kehidupan kita. Ya. Nah salah satunya hari ini kita akan membahas apakah menyianyikan orang tua itu sama dengan menutup pintu surga. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Dan ada juga teman-teman dari Arohim. Nah kalau umpamanya Bunda menyianyikan orang tua gitu. Itu apa bener sama dengan menutup pintu surga. Apa sebenarnya keutamaan berbakti gitu kepada orang tua. Kita bahas banget ya. Silahkan Bunda. Izin Bunda Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayyumil qiyamah wa ba'dah. Inna iya huwa bil walidain ihsanah. Ayat ini Allah turunkan adalah perintah agar kita sebagai manusia bisa berbuat ihsan secara khusus kepada kedua orang tua. Apa tuh ihsan? Kita seringkali mendengar namanya birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ternyata al birrul itu dikatakan berbuat baik. Tapi ihsan adalah kita lebih banyak untuk berbuat baik. Artinya apa? Tidak ada batasan sampai kapan kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tua. Celaka-celaka engkau yang masih punya orang tua tapi tidak bisa masuk syurga. Lantaran tidak bisa bakti sama ibu dan bapak. Disandingkan. Ridullahu fi ridul walidain. Ridul Allah terletak pada ridul emak bapak. Wa suktullahu fi suktil walidain. Murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Jadi pantas bang menyianyikan orang tua sama dengan menutup pintu syurga. Na'udzubillahimin. Gali gitu. Iya kalau denger seperti itu jadi deg-degan ya. Memanfaatkan kalau pasti ada orang tuanya. Jadi kan itu pintu syurga bang. Iya. Bun. Bunda. Iya. Ada yang baper gak? Silahkan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang baper? Oh boleh. Silahkan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mama saya Ibu Aminah dari Majlis Taklim Ashifa Galaksi Bekasi. Iya Bunda. Baper nih Bun. Iya. Begini. Saya punya orang tua di luar kota. Hmm. Sementara saya tinggal di Jakarta. Hmm. Selama ini saya sudah dan suami memunjuk kedua orang tua itu untuk tinggal bersama kami. Oh udah ngajak. Sudah ngajak tinggal bersama kami untuk tinggal bersama kami agar kita bisa merawatnya dengan baik. Hmm. Tapi ketika diajak jawabannya beliau sudah nyaman berada di kotanya. Oke. Apakah saya termasuk orang yang menyanyiakan orang tua dalam hal ini. Begitu. Terima kasih Bunda. Ya. Silahkan Bunda dibahas Bunda. Ya dibahas ya Bang Bunda Liza. Ya. Masya Allah Bunda. Ya. Bunda. Ya. Ya. Yang hadir disini sehat. Alhamdulillah. 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 Pertanyaannya bagus. Anak. Kepikiran orang tua. Di luar sana sendirian. Jauh. Mungkin beda daerah. Mungkin beda kampung. Gitu ya. Kemudian pengen ngajak tinggal bareng. Nah kemudian susah. Gak mau. Tetap pengen betah di sana. Apakah termasuk anak yang menyanyiakan orang tua. Jawabannya adalah tidak. Pertama. Kita baik sangka dulu yuk kepada orang tua. Mungkin kalau orang tuanya sendiri. Ada kenangan di sana. Sudah begitu nyaman. Jadi baik sangka itu yang harus didahulukan. Jangan juga memaksakan kehendak kita. Tujuan kita baik. Tapi kalau cara yang gak baik. Nanti diterimanya juga jadi kurang baik. Yang kedua. Bagaimana apa yang harus kita lakukan. Coba jarak memang jauh. Bisa kok. Kita minta tolong sama kerabat yang ada tinggal di tempat sana. Ada kerabat kita. Ada saudara kita. Bu mohon maaf. Ini ibu saya. Saya ajak ke Jakarta. Gak mau. Ibu saya. Saya ajak tinggal bareng. Gak mau. Betahan tinggal di sana. Cuma saya khawatir. Minta tolong titip ya. Kalau ada apa-apa. Yang ketiga. Jangan lupa. Juga kita buat waktu yang terbaik dengan orang tua. Jangan mentang-mentang orang tua betah di sana. Udah ada ketitipan tetangga. Saudara udah ada di sana suka ngawasin. Pun juga suka video call misalnya. Kalau ada waktu kosong. Datang berziarah. Datang berkunjung kepada orang tua kita. Dan yang keempat. Jangan lupa. Angkat tangan. Berdoa kepada Allah. Meskipun jarak jauh. Tapi insya Allah bisa disatukan dengan doa. Apa doanya? Rabbil Firli. Wali walidayah. Warham huma. Warham huma. Kama rob bayani segiro. Amin ya robbal alamin. Gitu bang. Iya. Zaman sekarang tuh. Kalau mungkin. Anak-anaknya udah. Udah terlalu sibuk sama dunianya ya. Jarang ya. Bahkan. Kalau umpamnya dulu belum kerja tuh. Saya sering banget main ke rumah orang tua ya. Mampir sebentar. Sekarang tuh kalau umpamnya udah sibuk tuh kayaknya. Aduh mampir ya betul. Aduh capek nih. Padahal. Yang sebentar itu bang. Sangat berharga bagi orang tua. Iya bener. Dan. Ada selipan doa-doa terbaik dari orang tua. Ketika kita datang ya Allah. Biar sehat ya nak. Biar jadi anak yang soleh. Biar sukses usahanya. Itu doa yang makbul. Yang diijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah kan. Iya bener-bener. Jangan kemana-mana. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap bermasalahan ada himahnya. Islam itu penuh cinta.